Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Aduh Apa salah kendangnya Kang? Eh iya deh Kalau kah bikin tambah kehel Kang Dari tadi juga saya sudah melihat Akang itu marah-marah Ya, bukan karena saya ngomong. Apa yang salah, Kang? KBG salah, Bang. Ngerjulkan. Menjengkelkan. Kenapa? Lain. Emang, Nah, Bang, bisa mere solusi, Nak? Solusi? Persoalannya saja saya tidak tahu. Bagaimana bisa saya memberikan solusi, Kang? Saya, Bang. Di titah nabuh kenang, di gereja, di ibadah umum. Bagus sekali, Bang. Eh, alus nao nana, Bang. Yuh, nggak semak capek dihitungkan. Ter diperhatikan, lo apa minta. Namun salah, dicarekan. Nah, dengan diurang alus, mana perhatian nana? Bukan begitu, Kang. Maksud saya, maksud saya bagus karena melestarikan budaya Sunda. Kan talenta berkesenian itu datangnya dari Tuhan, Kang. Karena itu kan alangkah baiknya kalau semua itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Eh, si Abang kalahkan naik teori. Bang, saya mah bukan butuh teori. Saya mah butuh solusi. Astaga. Solusi? Tuh, gebukin tuh tembok kalau mau solusi, Kang. Jangan marah kekendang. Nah, on. Begini. Akang itu mengasihi Tuhan atau tidak? Nyatang tuh mikanya ah, atau bang. Dagus tige mikanya ah ke orang. Kumaha keyan orang. Akang tahu dari mana kalau Tuhan itu mengasihi akang, walaupun akang seperti apa? Buktinya, Gusti Yesus pupus di kayu salib, bikin, ngampuni orang. Tur, mantena oge, malire, ngahampura, jeng, muatkan. Di waktu orang kerlemah. Sebenarnya ya, bagus sekali penampan akang itu. Kalau begitu, kenapa akang marah kalau disuruh melayani? Seandainya kita mengasihi Allah, pasti kita akan memberikan yang terbaik baginya. Kelak-kelak, saya jadi ingat kenapa nga, Kak Gusti, Dina Injil Mateus, Pasal Anuka 22, Ayat 27, Anu Netalakin Ki, Walernak, masingnya ah ke pangeran Allah maneh, Terus rejeng hati, terus jeng nyawa, sarta terus jeng budi akal. Nah, itu kan data layarnya ya. Nya ah ke pangeran, jeng hati, jeng nyawa, jeng akal budi. Kam, pasti semua akan terasa lebih ringan. Kalau kita melakukan atas dasar kita mengasihi Allah, dengan segenap hati, dengan sekap jiwa, dan akal budi kita. Hmm, berarti sadayana ditangtukin ku sikap hatinya, Bang. Benar sekali, Tukang. Dasar dari semua tindakan kita adalah, karena kita mengasihi Allah. Numa tak, sadayana bakal kerasa enteng. Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih telah menonton!